You can't take back what you said Sukses menjadi seorang aktor, Lukman Sardi kini mencoba mengembangkan kemampuannya di balik layar dengan menjadi seorang eksekutif produser. Namun proyek yang dikerjakan Lukman Sardi kini bukanlah sebuah film layar lebar, melainkan teater musikal bertema nasionalisme. Yang pasti karena namanya musikal ini teater yang kita menggabungkan dengan musikal, di mana ada dua babak yang mengemas sebuah cerita tentang Indonesia di tahun 2028. Makanya di dunia 100 tahun, supaya pemuda. Jadi kita memang membawa ke arah situ bagaimana kita membayangkan Indonesia di tahun itu. Apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia, apa yang terjadi dengan politik di Indonesia, kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda di Indonesia, setelah sekian tahun itu. Itu yang kita bawa menjadi sebuah konsep di drama musikal atau teater musikal ini. Aku lebih ke supervise ke skrip, supervise lebih ke sisi acting, dan segala macam. Jadi mungkin karena memang dilihat aku punya pengalaman yang lumayan cukup, akhirnya mereka ngajak aku. Lebih ke situ sih bagaimana aku mengarahkan mereka untuk, oke, when you act, sebenarnya harus kayak apa sih? Supaya lebih kena atau lebih apa? Baby let's go! Terima kasih.